Pertamunya Full Terminal Boyolali mulai beroperasi dari tahun 2008. Kami memiliki tuas dan tanggung jawab untuk mendistribusikan BBM, di 295 SPBU dan SPDN, 45 industri, serta 304 pertasok yang tersebar di 14 kabupaten kota. Full Terminal Boyolali pada tahun 2022 telah memiliki ekonopasi berupa efisiensi energi, efisiensi air, pengurangan emisi, pengurangan limba B3, pengurangan limba non-B3, serta keandekaragaman hayati. Desa Sampetan merupakan desa yang terletak di lereng Gunung Merbabu, sehingga memiliki kesulitan akses komunikasi dan akses transportasi untuk mencapai fasilitas umum, terutama fasilitas kesehatan. Kesulitan tersebut menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan ibu hamil dan balita. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, terdapat 27 ibu hamil resiko tinggi, 29 ibu hamil di bawah umur, 68 balita memiliki status gisi kurang dan stantet, serta terdapat 1 ibu hamil meninggal dunia. Alhamdulillah, Pertamina hadir di desa kami membawa perubahan dengan mengaktifkan kembali 3 pilar posyandu melalui pengembangan posyandu satelit di setiap RT. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil dan balita. Pengaktifan 3 pilar posyandu juga dilakukan untuk remaja, sebagai upaya meningkatkan kesehatan remaja, agar dapat termonitoring dengan baik sebagai pencegahan pernikahan usia dini dan ibu hamil di bawah umur. Kegiatan posyandu satelit ini juga didukung dengan adanya pengembangan aplikasi Sikembang, yang berguna untuk memantau perkembangan gisi ibu hamil dan balita. Terima kasih, Mas Yati yang di Gantuman segera meluncur untuk wimperganci ambulan meluncur kegantuman. Begitu, Mas Yati. Balita dengan status gisi kurang mengalami peningkatan gisi baik sebanyak 97%. Selain itu, ibu hamil resiko tinggi juga dapat termonitoring setiap waktu melalui posyandu satelit dengan tingkat kehadiran sebanyak 99% dan 0 kematian ibu hamil. Untuk menangani masalah balita dengan status gisi kurang dan ibu hamil kek, Pertamina menginisiasi terbentuknya PASBOY yang bekerjasama dengan pemerintah desa Sampetan untuk membuat makanan sehat berdasarkan rekomendasi ahli gisi. Kami sebagai karter sangat bersyukur dengan kehadiran Pertamina memberikan kami kegiatan usaha jamu yang dapat menambah kemasukan kami. Produksi jamu istan dilakukan dengan inovasi mesin kristalisasi jamu yang dapat meningkatkan keamanan dan berdampak pada efisiensi energi. Selain itu, Pertamina juga turut membantu pembuatan kerajinan tangan untuk remaja sebagai bentuk kegiatan positif dalam mengisi waktu luang. Alhamdulillah, sekarang kader memiliki pendapatan kelompok sebanyak Rp46.500.000 dari kegiatan usaha jamu istan dan pembuatan PMP. Terima kasih, Pertamina! Terima kasih, Pertamina!